Pemirsa puluhan wanita di Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban penipuan, arisan dan investasi bodong hingga rugi ratusan juta rupiah. Tak terima dengan hal tersebut, sejumlah korban melaporkan admin dan bandar arisan ke polisi. Sejumlah wanita muda yang mewakili puluhan orang yang menjadi korban penipuan mendatangi SPKT Pores Sukabumi Kota untuk melaporkan penipuan dengan modus arisan dan investasi bodong oleh admin dan bandar arisan. Para korban mengaku rugi hingga ratusan juta rupiah. Mereka membawa sejumlah barang bukti berupa setoran transfer uang kepada terlapor. Dalam menjalankan aksinya, para korban diimingi keuntungan sebesar 30% setiap bulannya. Bahkan para korban setiap bulannya menyetor dengan nominal yang bervariasi. Salah seorang korban mengaku sudah menyetor uang 31 juta rupiah, bahkan sempat menerima keuntungan sebesar 7 juta rupiah. Namun, sejak Oktober lalu, keuntungan tersebut tidak pernah diterimanya lagi. Kalau saya dari awal tahun, kalau member yang lain ada yang dari 7 tahun yang lalu. Banyak yang nyimpen di admin arisan ini karena ketika dimulai RSI kan dari 7 tahun yang lalu, itu merasa aman, lancar-lancar saja. Makanya pada nyimpen dana tolong, pada besar, ternyata puncaknya di bulan Oktober ini. Para korban sudah berupaya mendatangi rumah terlapor untuk meminta pertanggung jawaban. Namun karena tidak ada respon dan etikat baik dari terlapor, para korban berharap polisi bisa segera memproses kasus ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, INews, melapor.